Pemirsa, tiga hari sudah pembelajaran tatap muka di Kota Bekasi berjalan. Terdapat 110 sekolah yang mendapat kesempatan untuk menjalankan pembelajaran secara langsung, baik tingkat dasar dan menengah, mulai sekolah negeri hingga swasta. Lantas bagaimana tanggapan para siswa yang mendapat kesempatan kembali menyambangi bangku sekolah dan guru-gurunya secara langsung? Inilah ungkapan para siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Bekasi, Jawa Barat yang ditemui di ruang kelasnya. Apa perasaannya? Sekolah lagi? Lagi ya, karena sudah lama tidak ketemu sekolah, sama senang bisa transisikan wacana terjadinya sekolah tetap muka kembali. Nah, selamanya bagaimana belajar di rumah? Selama belajar di rumah? Kalau selama belajar di rumah, kurang efektif menurut saya pelajarannya, karena pelajarannya kurang masuk di kepala, karena kurang fokus gitu ya? Iya, kurang fokus. Jadi cukup senang ya? Iya, cukup senang. Senang sih, karena bisa sekolah tetap muka lagi, ya lebih menurut. Terus, selama belajar di rumah gimana? Menurut saya kurang efektif, soalnya pelajarannya kurang masuk, terus kalau mau nanya sama guru juga jangan susah. Terus, harapannya gimana nih, bisa sekolah terus atau? Ya, harapannya bisa sekolah tetap muka kembali sih. Bisa bersosialisasi lagi ya, teman-teman penyari? Iya. Iya, senang, karena kan bisa belajar lagi kayak seperti biasanya gitu. Terus, bisa, ya pokoknya pabaik lagi ke sekolah. Ini hari pertama berarti ya? Iya. Nah, kalau belajar yang di rumah itu waktu kemarin-kemarin gimana? Sulitan atau apa? Iya sih, kalau menurut aku kurang efektif, karena kan kurang mempelajari, kurang bisa memahami materi yang dikasih gitu. Nah, terus komunikasi sama guru juga terbatas gitu ya? Iya. Jadi, harapannya gimana? Harapannya sih, biar bisa belajar di sekolah lagi seperti ini gitu. Seperti biasa di luran gitu? Seperti biasa. Tadi cukup rumit nggak persiapan protokol kesehatan pakai masker dan sebagainya tadi? Iya sih, tapi kan ini untuk kesehatan, jadi ya udah diikuti aja.